Terima kasih telah menonton bertugas mendesain dan mencetak sim semirap mungkin hingga memasarkannya di media sosial. Polisi menyebut penangkapan para pelaku berdasarkan adanya aduan dari masyarakat. Saya juga tidak bisa memprediksi karena pesanannya kan bukan semua masyarakat yang memesan. Ini hanya yang tahu dan ingin saja untuk melakukan pemesanan sim tersebut. Kalau untuk promosinya si DP tadi itu melakukannya melalui Facebook. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya perangkat komputer, mesin print, alat pres laminating, hingga 11 buah simpalsu yang belum sempat terjual. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 263 ayat 1 Junto, pasal 55 ayat 1 tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Terima kasih telah menonton!